Selamat menikmati 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 Ibu Setiana menghubungi saya, isinya apa? Bu, bisakah di besok ada beberapa kegiatan go online yang menindaklanjuti kegiatan co-one event? Waduh, langsung saya tanggap, ya sudah oke, go-one segera. Nah, begitulah, jadi kalau perempuan itu pasti semua itu jadi beres ya, insya Allah. Kemudian di sini juga ada pimpinan dari redaksi majalah hari ini yang akan kita bekerja sama untuk memperluas jaringan network kita untuk menyampaikan program-program. Bukan yang hanya ada di kondisi Indonesia, tetapi ada semua organisasi anggota perwani. Bapak, Ibu Setiana, Angkara. Oh, nomor HP nanti diminta ini. Kemudian yang penting lagi di sini adalah semua pendukung dan pemerang, serta pelaksana program kerja Kongres Wanita Indonesia di sini hadir pimpinan organisasi anggota perwani. Salah satunya adalah Ibu Irna dari Wirawati Catur Panca, Wanita Kejuang, dan organisasi-organisasi mitra seperti Ika Putih Indonesia yang membawa binaannya dalam menggerakkan program keluarga prasejahtera dengan sebagai pelaku ekonomi yang menjadi juara nasional ya, Bu. Nah, di sini juga saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya antara bidang BUMAS, Ibu Erli, dan bidang EKOP, Ibu Ratna, dengan dikoordinir oleh Ibu Lia, Tonoh, dan Ibu Oni. Kami mengucapkan terima kasih. Tentunya kami juga memanfaatkan sarana teknologi informasi komunikasi dalam pelaksanaan program-program Kowani. Jadi sudah jelas di sini kita bahwa dalam melaksanakan kita sebagai pelaku ekonomi, ini harus kita mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita dilibas oleh produk-produk asing, terutama produk-produk juga dalam negeri yang pelaku usahanya sudah menjadi pelaku usaha regional, regional, multinasional ya. Nah, sedangkan kita ini dari UMKM, dia bermula sebagai penyuntang terbesar untuk sebagai pelaku ekonomi UMKM. itu sudah ada 60 persen. Jadi sudah ada kenaikan data dari perempuan sebagai pelaku UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Dan serapan UMKM tumbuh dari 96,99 menjadi 97,22 dalam periode 5 tahun terakhir ini. Nah, buktinya, jadi sudah jelas buktinya bahwa UMKM ini sebagai Indonesia ini dan terutama perempuan-perempuan ini sebagai pelaku utama untuk penggerak kebangkuran dalam hal ekonomi. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak Mekon Info bahwa program ini bukan hanya pada saat ini saja, tapi akan dilaksanakan di 34 titik di wilayah seluruh Indonesia. Jadi kalau organisasi anggota maupun mitra organisasi anggota ingin melakukan hal seperti ini, ini koordinasi dengan Kewani. Karena Kewani sudah mendapatkan kuota 34 titik di seluruh wilayah Indonesia dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat pada tanggal 9 Agustus di Surabaya. Jadi program Ayo UMKM jualan online ini tentunya dapat bermanfaat bagi kita, perempuan Indonesia, bagi kita anggota organisasi Kewani dan mempunyai bermanfaat ganda dan mempunyai multiplayer efek yang luar biasa dampaknya bagi mendorong ekonomi Indonesia ini. Dan kami juga berharap agar Shopee dan Kominfo dapat melaksanakan kegiatan pelatihan, produksi untuk kualitas yang lebih baik dan packaging juga bagaimana mengemas dalam kualitas standar sesuai dengan standar pemasaran nasional maupun regional bahkan internasional. Itulah yang kami harapkan Ibu Serti, jadi bukan hanya kegiatan pelatihan ini, nah kemudian kepada para peserta juga memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang sangat berharga ini. Jadi kita buka HP bukan hanya untuk membaca grup-grup, bukan hanya untuk membaca poang saja, bukan hanya untuk membaca berita, tetapi kita bisa memanfaatkan produk kita melalui HP gadget kita. Jadi tidak usah pakai laptop hanya dengan HP saja. Kemudian kami juga menyampaikan sekalian pesan sponsor dari Kongres Wanita Indonesia, hadirilah, ikutilah, jadilah mempunyai peran yang penting di dalam acara Temu nasional seribu organisasi perempuan di Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September. Kemudian hari keduanya, acara pembukaan kegiatan konferensi perempuan sedunia, International Council of Women, di mana diadakan General Assembly yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 14 September di Yogyakarta. Mohon dicatat, kemudian siapa yang berminat acara dua hari berturut-turut, hanya modal transport saja dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian penginapan juga kita mediasi dan fasilitasi dengan biaya harga yang murah di hotel, pesona Tugu maupun pesona Marioboro. Satu orang hanya kalau tidak salah 200 ribuan menginap satu orang. Jadi manfaatkan kesempatan ini, mari kita bertemu untuk kita berperan serta di mana Bapak Jokowi hadir, nanti ada dialog dengan Bapak Jokowi di Yogyakarta. Kami menunggu orang sertanya untuk dapat semua para hadirin di sini untuk hadir di Yogyakarta pada tanggal 13-14 September. Ibu-ibu, ibu-ibu, jangan hebohnya menheboh. Nah, tentunya hal ini janganlah kita, oh ya kita nanti berangkat, kita berangkat. Langsung isi formulir, panitia ada di ruang sekretariat di pavilion, datang ke situ atas nama organisasi mana. Walaupun bukan organisasi anggota kawani, tulis dari majelis tapi mana, dari UMKM mana, dari kooperasi mana, ditulis dari pra-kewarga sejahtera dari mana. Pokoknya dibuat komunitas, kawani kita mengumpulkan seribu organisasi perempuan. Demikianlah, jadilah ibu bangsa sejati yang tadi ibu sekti menyampaikan bahwa sebagai kita seorang ibu selain merawat, mendidik, membesarkan anak-anak, yang menyiapkan generasi penelus bangsa yang handal, yang terunggul, yang hebat, yang sehat, yang empati. Kita juga harus menjadi perempuan sebagai pelaku ekonomi. Untuk dapat menambah ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, mendukung ekonomi masyarakat dan ekonomi negara. Jadi kita sebagai mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Terima kasih, semoga pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Semoga setelah kegiatan ini, ibu-ibu hasil omsetnya meningkat, karena kegiatan ini, dan menambah keluarga yang sejahtera. Pimpinan Korani membuka secara resmi kegiatan Ayo UMKM jualan online. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jumlah UMKM perempuan itu sangat besar persentasinya, sampai saat ini 60 persen. Di mana anggota dari organisasi anggota WANI menjadi pelaku ekonomi, sebagian besar adalah UMKM. Dari WANI mempunyai program ekonomi dan korra, tugasnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan sebagai pelaku ekonomi. Pada waktu kemarin, itu telah dilangsungkan acara gelar produk di mana produsen, kemudian menjual, kemudian pembeli, menjadi satu ajang kegiatan di dalam WANI PER ini. Pada waktu yang lalu, ada kegiatan sosialisasi bagaimana memasarkan melalui online. Pada hari ini, kegiatan ini adalah mempraktekan dan masuk produk-produk mereka di dalam marketplace. Di mana KOWANI memediasi dan memfasilitasi dengan kita bekerjasama dengan Mentor Info Direkturat Pemberdayaan Industri Informatika. Jadi, pelaku-pelaku ekonomi tersebut, yang sebagian besar memang perempuan, yang berada semuanya di dalam WANI ini, memanfaatkan produk IT ini untuk memasarkan produknya di dalam marketplace, jadi langsung bisa memasarkan melalui GoOnline ini. Jadi, di mana produk ini yang kita siapkan untuk menyambut para tamu-tamu dari negara sahabat, yang jumlahnya katanya 17 ribu, dapat memanfaatkan produk dalam negeri yang kita pasarkan melalui GoOnline. yang mereka kalau butuh makanan, butuh handikraf, butuh jasa, tinggal klik-klik-klik, kemudian pelaku ekonomi dari WANI ini bisa memasarkan produknya. Nah, pada intinya adalah Kongres Wanita Indonesia mempunyai visi dan misi meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui sisi ekonomi, di mana perempuan ini sebagai pelaku ekonomi dapat menambah penghasilan, baik itu untuk keluarga, baik itu untuk masyarakat, dan mendukung perekonomian bangsa dan negara kita, terutama dalam menjelang penyelenggaraan ICMG ini. Ada berapa unit usaha untuk tahap pertama? Unit usahanya banyak, dari usaha catering, dari usaha handikraf, dari usaha garman, kemudian dari usaha jasa, kemudian dari usaha percetakan, dari produk-produk perikanan, begitu. Kongres Wanita Indonesia mewakili seluruh perempuan Indonesia ikut mensukseskan Asian Games 2018. Sukses Asian Games 2018! 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 coba kita cek judika bener apa enggak ya bener ternyata judika karena ceritanya ini ada kartu sama luar terus ada haknya jadi nah masih banyak nah ini coba ini dunia ya boleh nama penyanyi wanita ngacungnya ngacung duluan hai 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 bukan 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 Ayo, Pak Ibu, ini kira-kira lagi ngapain Kalau ini lagi ngapain, terus kita urang Ini untuk apa sih, ini untuk apa Oh, Ibu yang di belakang Ini lagi ngiris bawang, terus ini bunga Lanjut ya, kita lanjut Nih, dampak Ayo, langsung dulu Coba Ibu, yang luar yang luar yang luar Rara sedujuk ya, Rara sedujuk Yang mana Bumis-nya apa Bener gak opi kumis Ya, bener opi kumis Ternyata Ini, kasih lumayan Apa mas Masama Apa tuh yang benar Masih ada apa enggak Nah, masih ada ternyata, Bu Ikan Ikang Fauzi Ikan Fauzi Oh, salah Ayo Ngancur dulu, nanti saya tunjuk ke rumah, Bu Siapa? Ikang Fauzi salah Loh, lu, ayo Apa? Irfan Hakim Coba Ceritanya ada ikan, Bu Terus ini Hakim Ikan Hakim Dia mirip, Pak Gue, nanti Oh, itu bisa ayak banget Iya, iya Tunggu Coba Masih ada, Pak Yusen Wah, masih ada, ternyata Ayo Ini ada sunut seperti ini Ada sunut, su Ini Ini Gapit Backup Coba, Gapit Backup Benar, kayaknya David Backup Benar, David Backup Ada yang kata lah Kenapa David Backup Jepit, Bekab Jepit, Bekab Yang mirip-mirip lah, Bu Ya, David Backup Bagus 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 Ini, Bu Ada lagi, ternyata Ayo, kacung dulu Kacung dulu Pihak atas Sebut hal dari Gua Hato Coba, benar gak? Yang kelihatan, Bu Oh, gak kelihatan, Bu Benar, lo maho Coba, benar gak? Sebut hal dari Gua Hato Oh, benar Oh, benar Selamat, selamat Pak Dapet adiah Sebut hal dari Gua Hato Saya kasih tau kenapa Kita harus mulai Buat ikut jualan online Nih, Bu Ternyata faktanya Gunakan internet di Indonesia itu Sampai 132,7 juta terbunuh Atau 77% Orang Indonesia itu Pakai Internet Internet setiap hari Buat Ibu-ibu-ibu punya WhatsApp semua? Punya 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 Facebook? Punya Ya, beneran Kalau punya semua Ya, Instagram Punya Pat Oh, punya Pat Instagram Instagram Bo Gaya Bebang Ya, beneran Facebook Itu Tengkap Pakai 69 masyarakat di Indonesia Mengakses internet Melalui WhatsApp Ibu-ibu Ibu-ibu disini Pakai Pakai Handphone juga Pakai Buat WhatsApp-annya Pakai Kita kasih Pakai Terutupakan Si pasar e-commerce itu Di tahun 2025 Itu Mencapai 46 miliar US dollar Ibu-ibu Itu Kalau ditanya Mas Jodi Kira-kira 46 miliar US dollar Uangnya Sebanyak apa? Biru-ibu Kita sihir Bakai Tengkap Beers Kebiasa Sering Di Penjaga Juga Di Kalau kita Lanya Lanya oh Pemasan Pemutas 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 Apapun Apapun Pemutas 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.